Sahabat Otomotif Kompas.com, Kementerian Perhubungan, memprediksi puncak arus mudik lebaran 2022 terjadi pada 28 April 2022 dan puncak arus balik pada 8 Mei 2022. Hal ini diungkapkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiadi. Budi menjelaskan, terkait hal ini, Kementerian Perhubungan sudah menyiapkan 2 opsi untuk mencegah terjadinya penumpukan pemudik di rest area jalan tol, yaitu pembatasan waktu bagi kendaraan yang berhenti di rest area atau pemanfaatan rest area. Pembatasan waktu tersebut dilakukan karena biasanya pemudik yang beristirahat di rest area akan membeli makanan maupun oleh-oleh untuk keluarganya di kampung. Budi menambahkan, akan ada potensi pergeseran penggunaan mode transportasi selama periode mudik lebaran tahun ini Akibat, dihapusnya tes antigen dan PCR sebagai syarat perjalanan Ia memaparkan, pemudik yang menggunakan mobil pribadi diperkirakan akan mencapai 21 juta orang Dan pemudik sepeda motor mencapai 14 juta orang Disusul oleh pengguna bus sebanyak 12 juta orang dan pesawat 9 juta orang Kementerian Perhubungan mengimbau agar semua pihak yang terlibat dalam angkutan lebaran tahun ini dapat memaksimalkan kinerjanya dengan baik Ikuti terus berita kompas otomotif lainnya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa di video selanjutnya Sub indo by broth3rmax